Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Giyono. Beliau menanyakan, Mbak Salam Purwokerto, barangkali besok dijawab, kalau air bekas atau air kolam pembesaran lama buat nebar benih bibit baru apakah aman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Giyono. Saya akan langsung menjawabnya. Karena berdasarkan pengalaman saya, ini seperti kasus yang Pak Giyono tanyakan ini, itu insya Allah aman airnya jika kita menggunakan air yang lama atau bekas air yang habis setelah dipanen kemudian kita gunakan. Yang terpenting, airnya itu tidak bau. Airnya yang terpenting tidak bau, insya Allah bisa digunakan kembali. Atau Bapak bisa membuangnya sedikit atau separoh atau sebagiannya, kemudian ditambahkan ulang dengan air yang baru, kemudian ditambahkan probiotik dan garamnya lagi, tetapi dosisnya tidak seperti dosis awal ya. Boleh sedikit saja probiotiknya atau garamnya. Atau tidak ditambahkan juga tidak masalah. Yang terpenting, air kolamnya tidak bau. Jadi kesimpulannya, Bapak bisa menggunakan air bekas kolam yang lama, maksudnya setelah ikan itu dipanen, kemudian airnya tidak harus dibuang lagi, kemudian bisa dipakai lagi dengan syarat airnya tidak bau. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.